Intro Selamat datang, kali ini saya sedang ada di salah satu tempat wisata alam yang ada di Pangalengan, KPH Bandung Selatan yaitu Geowisata Kawahwayang yang terletak di desa Sukamana untuk info lebih lanjutnya mari kita langsung tanya ke pengelolanya Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa Mohon Ma? Dengan Bapak Agus Bapak Agus, Bapak Agus sebagai apa sih Bapak Agus disini? Saya disini bagian di lapangan khusus untuk penjelasan-penjelasan sekitar area yang ada di wisata, yang ada di Geowisata Kawahwayang ini Nah ini bertanya nih Pak Geowisata ini apa sih ini Pak? Wisata apa? Kalau untuk disini, di Geowisata Kawahwayang ini ada berbagai macam apa, fasilitas atau warna wisata yang bisa dikembangkan kami disini termasuk yang pertama disini yang jadi ikonnya ada Kawahwayangnya ada track hiking ada camping ground termasuk ada track sepeda nah kebetulan disini kita lagi kembangkan juga untuk pembangunan ada kolam dendam air panasnya untuk ke depannya Alhamdulillah ini sudah beres satu mungkin hanya itu kalau dari segi wisatanya yang ke depannya kita disini yang jadi triggernya itu adalah edukasi sekolah alamnya sehingga disini para pengunjung bisa langsung dari mulai berbagai macam tanaman endemik disini ada yang nantinya herbal ada local foodnya ada juga tanaman kawahwayangnya untuk nanti bisa petik sendiri para pengunjung disini baik Bapak, untuk tiketnya sendiri bagaimana Bapak? apakah pengunjung harus reservasi terlebih dahulu apa langsung aja Bapak? kalau untuk tiket kita disini disiapkan hanya 10 ribu per orang untuk tiket masuk disini kalau untuk camping ground kita kasih tiket lagi sekitar 5 ribu rupiah per orang tapi kalau untuk rombongan kita bisa cas atau minta bison bagaimana itu untuk ke depannya Bapak, untuk masa pandemi seperti ini fasilitas apa saja Bapak yang diterapkan atau yang disediakan kalau wisata alam ini? kalau sekarang lagi masa pandemi diantaranya kami disini sudah menerapkan protokol kesehatan ada kucit tangannya disini ada untuk tempat penyemprotan yang juga termasuk disini sudah kami semprot pakai sanitizer seluruhnya ke atas disini kalau dalam satu hari hanya dapat 4 orang atau 5 orang atau hari-hari weekend sekarang kita kan bisa ketahuan sekarang seperti ini keadaan pengunjungnya diharapkan ke depannya ketika ini mulai habis masyarakat diharapkan bisa hadir ke sini untuk mengunjungi biobisata kalau begitu kita muter-muter dulu ke atas terima kasih Pak ya iya iya mari nah kalau ini untuk apa ya Pak ya kalau untuk ini sahum disini ini sudah terserah diantaranya ada sahum sekolah alam dari fasilitas jadi disini para peserta dedik baik itu TK, SD, SMP, sama SMA belajar dulu disini sekitar 15 menit tentang ilmunya baru yang sisanya kita langsung ke lapangan akhirnya kita sudah tiba ya Pak ya treknya cukup lumayan melalakan juga kita sudah sampai di kawahnya nih ini kawah apa sih Bapak? ini namanya kawah wayang karena disini ada disebut kawah wayang karena di atas itu bisa sebut ada trek hiking ada batu yang merup wayang kalau dari segi sejarah dulunya ada 12 arsa atau 12 cani di atas itu nah Bapak untuk pelang yang di atas itu apa Bapak? kalau untuk yang pelang di atas itu disini kami juga selain kawah wayang ada trek hikingnya juga di atas itu sehingga para pengunjung yang suka hiking di atas itu di atas itu sekitar 2.189 MDPL nah disitu itu ada beberapa situs dari segi sejarah yang pertama yang pertama mungkin dari segi sejarah ada batu yang mirip dengan patung wayang sehingga disebut ke area gunung disini atau disini kawahnya kawah wayang karena di atas itu ada 12 arca di atas di atas juga kalau untuk ini dari segi sejarah atau mitos ada juga makam di atas itu ada 4 makam ya kalau dari segi sejarah itu para pendahulu disini dahulunya nah bapak untuk khasiatnya sendiri atau manfaatnya para pengunjung apa sih bapak adanya kawah ini kalau khasiat sama manfaatnya disini ada beberapa khasiat sama manfaatnya di area kawah wayang ini yang pertama kita disini rekreasi sambil luar raga yang pertama itu mungkin karena disini masih hutan alami jadi dari segi udaranya sejuk dan segar yang keduanya disini kita bisa manfaatin ada belerang juga terus ada kadar air disini kita bisa manfaatnya nanti ke depannya itu di bawah itu ada untuk kolam rendangnya disini parkir buat sepeda ya kaya untuk trek sepedanya gimana pak kalau untuk trek sepeda disini ada semi zone hill kalau untuk para pengunjung kita kan disini ini untuk lahannya cukup luas ya kaya ini digunakan untuk apa nih pak kalau disini untuk para pengunjung lebih teras ini apalagi kalau disini manas ini disini areanya cukup enak karena disini kan disini sepali karena disini tanaman-tanaman yang demiknya masih alami disini gimana sih pak harapan sedang pada agar tempat bersama alami berkembang harapan pangkutus diri para pengunjung Allah bisa mengembangkan teman-teman dari Surabaya kumpul disini kami sangat berharap sekali kebantuan dari pihak pemerintah terkait disini karena disini juga ada beberapa para pertanian disini yang terlibat dalam pengelolaan kami mengharapkan dari dinas pariwisata untuk bisa menghadirkan para pengunjung disini untuk menikmati wahana yang ada di biobisata kawahwayang disini boleh nih sekarang ajakan bapak kepada para pengunjung kami mengajak kepada para pengunjung kunjungi kami disini di biobisata kawahwayang disini karena disini juga banyak fasilitas yang kami sediakan ada bawahwayangnya ada track taking ada untuk sepedanya ada juga disini camping ground termasuk disini yang sedang kita ada kawah merendamnya disini sehingga untuk para pengunjung datang dan kuning kami termasuk dari bagian 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 para pengunjung disini kami gunakan untuk meminjongkan hutan yang ada di kawah desa setahun baik bapak terima kasih banyak bapak atas kopinya di pang nah itu dia pemirsa info sekitar kawah bayang selamat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayam ok